Rencana dibukanya kembali ekspor CPO kelapa sawit oleh Presiden Joko Widodo memberikan harapan besar bagi petani sawit. Dengan dibukanya kembali ekspor kelapa sawit, petani berharap harga sawit kembali meningkat. Anjeloknya harga tandan buah sawit membuat petani mengeluh. Namun Presiden Joko Widodo kembali berencana membuka ekspor kelapa sawit ke luar negeri. Hal ini memberikan harapan besar bagi masyarakat petani sawit dapat membuat harga buah sawit bisa kembali membaik. M. Zudi, salah seorang petani sawit Moro Jambi mengatakan, dengan adanya rencana dibuka kembali ekspor kelapa sawit, bisa kembali meningkatkan harga sawit di kalangan petani. Saat ini harga sawit di kalangan petani masih berkisar di harga Rp. 800 hingga Rp. 1.000 per kilogramnya. Dengan adanya rencana dibuka kembali ekspor, diharapkan harga sawit bisa kembali meningkat sehingga ekonomi petani sawit bisa lebih membaik. Presiden sudah membolehkan ekspor sawit, jadi seperti apa harapan masyarakat dengan adanya ekspor ini? Kami sebagai petani sawit, sebagai masyarakat, dan petani sawit mengarahkan, dan besok itu kalau rencana Presiden mau membuka ekspor sawit STO tanggal 23 dengan informasi. Kemudian dibuka ekspor harga sawit akan menilai yang baik. Kalau sekarang ini masih harganya dipengumpul itu seperti saran, antara Rp. 1.000 dengan Rp. 11.000. Mungkin ada yang Rp. 800 itu lihat juga kualitas buahnya itu. Diharapkan tidak ada ekspor, harga meningkat lah ya? Ya, harapan kami sebagai petani sawit, dibukanya keran ekspor dan harga sawit akan menilai yang baik. Kita juga mengucapkan kalau dibukakan ekspornya CPO keluar, mudah-mudahan ya kita sebagai masyarakat, kalau harga sawit membaik, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Petani sawit juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang kembali membuka ekspor kelapa sawit ke luar negeri. Petani berharap ke depan harga sawit bisa terus tinggi dan tidak kembali anjlok. Dari Moru Jambi, tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan.